Insiden kecelakaan pesawat yang melibatkan milik PT Semua Aviasi Mandiri atau SAM-IR dikabarkan menelan empat korban, termasuk pilot. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Haryanto, melalui laporan resmi Tim SAR pada Minggu 20 Oktober 2024. Haryanto mengatakan empat orang tewas dalam insiden kecelakaan pesawat tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Haryanto Panambang Wartawan Tribun Gorontalo untuk Anda. Silahkan informasi selengkapnya dengan Haryanto. Baik, terima kasih Yustina dan juga Tribuners di menapun Anda berada bahwa benar di Provinsi Gorontalo telah terjadi insiden pesawat jatuh di Kecamatan Randangan, Kopaten Pohwato, Provinsi Gorontalo. Terdapat empat korban yang dinyatakan tewas, termasuk pilot itu sendiri. Insiden kecelakaan pesawat yang melibatkan PT Semua, Apiasi Mandiri atau SAM-IR dikabarkan menelan empat korban, termasuk pilot. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Haryanto, melalui laporan resmi Tim SAR. Rianto mengatakan empat orang tewas tersebut adalah, pertama adalah pilot itu sendiri yang mengendarai sebuah pesawat SAM-IR dengan TPPK SMH berwarna putih, yaitu Kapten M. Saipu Rubi, kemudian juga dibantu oleh Kopilot yang bernama M. Arthur FG, kemudian juga engineering Budi Janto, dan kemudian salah satu penumpang Sri Maike Male. Sri Maike Male ini merupakan warga Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Rianto kemudian juga menjelaskan bahwa kronologi kejadian itu terjadi pada dan sekira pukul 07.03 waktu Indonesia Tengah, pesawat SAM-IR berangkat dari Bandara Jelaludin Gorontalo menuju Bandara Bumi Pampunganwa Pekuato. Kemudian mereka juga mendapatkan laporan jugaan kecelakaan tersebut, insiden kecelakaan tersebut dari AirNAP Makassar, dan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti kepada Timstar yang berada di Kecamatan Marisa, Kepupaten Bumi Pampungan Wator. Kemudian juga pada saat ini keempat korban atau keempat yang dinyatakan meninggal dunia sudah dilarikan ke puskesmas terdekat, yaitu puskesmas randangan, namun sayang seribu sayang tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Informasinya adalah jenajah daripada penumpang tersebut yang bernama Sri Maike Male merupakan penumpang dengan tujuan menuju ke arah Makassar dengan menggunakan pesawat perintis tersebut sama air dengan tipe PKSMH berwarna putih. Namun sayang ketika hendak mau mendarat di Bandara Bumi Panua Gorontalo, pilot hilang kendali sehingga jatuh di kawasan tambak warga di salah satu desa di Kecamatan Rendangan, Kepupaten Pohwato. Hingga saat ini para korban sudah berhasil dievakuasi, namun untuk penyebab daripada kecelakaan pesawat yang jatuh di Kecamatan Rendangan, Kepupaten Pohwato ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh pihak-pihak terkait termasuk dari kepolisian, kemudian juga pihak otoritas Bandara Bumi Panua Gorontalo. Kemudian juga suasana di rumah duka daripada penumpang itu sendiri, salah satu warga Gorontalo, Sri Maike Male, sudah mulai banyak orang berkunjung dan rencananya korban akan dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Demikian laporan yang bisa saya informasikan, Justina. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Rekan Aryanto Panambang, wartawan Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.